Hai guys, gue Bastian. Hari ini kita mau ngebahas tentang alat yang ada di depan gue ini, Roland RD88. Ngomongin secara panjang tentang Roland dan terutama tentang seri RD ini, story-nya cukup panjang. Yang saya cukup ngikutin RD ini dari jaman RD600 dulu, yang setara ini adalah RD300 atau RD150. Sekarang itu semua jadi discontinue, hanya ada 2 RD yang ada di Roland saat ini, yaitu RD88 yang ada di depan saya ini dan RD2000 sebagai seri flagship-nya. Oke, salah satu keistimewaan dari RD ini adalah dari awal dia dibuat sebagai stage piano. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, semoga bisa kelihatan di kamera, touch yang putih ini kayak ada seperti sensasi kayu alaminya begitu ya. Dan ini finishing-nya doff, bukan glossy, sehingga mempermudah dan menambahkan feel ketika bermain. Oke, fiturnya gue jelasin sedikit, ini cukup lengkap, jadi ini ada split dan dual, ini common lah ya di semua keyboard, tapi yang membuat dia beda adalah sudah termasuk speaker di dalam RD ini. Ini ada 2 speaker di sini, pertama ada tweeter di atas dan di bawah ini ada mid atau low-nya, jadi suaranya pun oke banget. Ada satu keunikan lagi, di sini bisa insert microphone, kalian bisa langsung nyanyi tanpa perlu amplifier kalau di rumah. Kalau di stage, suaranya pun juga sudah standar untuk pianonya atau untuk suara-suara yang lain. Berikutnya, akan gue langsung dimukakan dual. Oke, dual ini biasanya menggabungkan 2 suara menjadi 1. Yang kali ini saya menggunakan suara piano dan suara string sebagai layernya. Kayak gimana suaranya, kira-kira kayak gini. Kayak gimana suara, kira-kira kayak gini. Sedangkan di suara tingginya pun, wow. Kalian dengar sendiri ya, ini kita nggak pakai proses editing macam-macam untuk mereproduksi suara dari piano ini. Kalian bisa dengarkan seperti ini. Cukup terdengar jelas bukan? Jadi suara touching pianonya itu menggunakan teknologi terbaru dari Roland, yaitu bukan sampling, tapi sudah menjadi modeling. Ini memang sudah dibuat dari awal. Kalau kalian melihat, ini memang suaranya sudah modeling dari Roland. Berikutnya, suara dengan ciri khas touch dari RD yang sudah sangat-sangat-sangat khas. Maka berikutnya adalah, ini adalah suara elektrik piano. Elektrik piano. Berikutnya, Klavinova. Berikutnya suara organ, ya seperti suara piano seperti pada umumnya, cuma dengan teknologi modeling dari Roland. Teknologi supernatural dari Roland dan juga Zencore untuk suara synth sistemnya. Menurut saya ini sudah ekstraordinari banget sih, untuk ukuran harga segini. Dengan fitur yang selengkap ini, apalagi ada speakernya juga, menurut saya ini sudah luar biasa banget. Berikutnya, yang saya bisa demokan adalah suara synthesizer-nya juga keren, luar biasa. Nah, terus kalian juga bisa langsung connect-in ini dengan DAW kalian. Ini ada kontrolnya juga. Kontrolnya pun sangat gampang. Terus kalau kalian sudah main bermacam-macam ya, dengan segala macam preset. Seperti itu, lalu kalian mau balik langsung ke suara piano, disini ada menu One Touch Piano. Kalian tinggal tekan, suaranya akan berubah lagi menjadi sebuah piano. Tanpa string, tanpa apapun. Langsung menjadi suara piano. Disini juga ada speaker on, speaker off. Disini, lalu ada panel lock. Ketika kalian menekan ini, kalian nggak usah takut. Ketika kalian nggak sengaja kepencet, maka kamu tetap akan bisa memainkan piano itu seperti biasanya. Jadi, nggak akan berubah suaranya. Speaker off, of course. Karena dari tadi monitoring saya hanya menggunakan speaker alami dari RD ini. Jadi, kalau saya pencet begini, mungkin akan keluar di kalian. Tetapi, di sayanya, ini udah nggak ada suaranya. Karena speakernya saya pakai, mati. Suaranya saya matiin. Gitu. Oke, gitu aja. Terus berikutnya ada EQ Adjust. Saya suka sih ketika EQ Adjust ini, saya suka low-nya saya naikin dan juga sedikit di high-nya. Kalau mid-nya, karena RD ini juga sudah tipikal suara pianonya sangat kental, jadi mid-nya berasa. Lalu saya juga suka ada kompresor. Jadi, ketika kita main, emosi, tone kita tetap kejaga. Very easy. Jadi, kalau kalian mau transpose, itu gampang banget, guys. Misalnya nih, kamu mau transpose ke F. Kamu tinggal hold button yang ini. Lalu kamu tinggal tekan F. F kan di sini. Nah, ini. Ini udah F nih. Terus kalian mau naik ke G. Tinggal begini doang. Mau naik ke mana lagi? Misalnya kalian mau kembalikan ke asli, ya kalian tinggal release. Misalnya ini, ini lagi di G. Dan smooth banget proses transposnya. Jadi, this is can be one of your favorite choice. Jadi, dari tadi jadi-jadi mulu. Jadi beli dong. Oke? Kamu langsung bisa cobain ini, fitur lengkapnya di Roland Store. Langsung aja datang ke Melodia Music. Atau bisa langsung ke website di www.melodiamusic.com. See you di review-review keyboard yang selanjutnya. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.